Salam, berjumpa kembali dengan Bapak Teguh di Pendidikan Agama Gesten dan Budi Bekerti. Sebelum kita mulai di pertemuan keempat ini, mari kita berdoa. Bapak terima kasih atas banyak paham Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini dan kami boleh melaksanakan PCC yang keempat dengan baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih atas banyak paham Tuhan Yesus. Kesihatan Pekerja 1994 dan Akta Kerja 1955. Jika disabit kesalahan, majikan terbabit boleh didenda di penjara atau kedua-duanya sekali. Kitab Bilangan Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas. Supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Bapak mewajibkan kalian untuk membaca sebuah artikel yang menarik. Ini dimuat juga di dalam buku pendidikan agama kelas 12. Atau kalian bisa browsing dengan link yang ada dikenjukan di sini. Juga mengetik judul mencuri tiga buah kakao menarik minah di hukum 1 bulan 15 hari di internet. Kalau kalian klik dan akan muncul artikel ini. Baca dan pelajari baik-baik bagaimana hukum itu mesti dan harus ditegakkan di dalam pengadilan. Dan bagaimana pengadilan itu memutuskan suatu perkara. Baiklah kalian mulai belajar tentang banyak hal yang terkait dengan penegakan hukum. Untuk pertemuan ini Bapak mengajak kalian untuk mulai memikirkan bagaimana memujudkan demokrasi dan amat. Sebagai remaja Kristen apa yang dapat kamu lakukan secara sederhana dalam angka turut serta mewujudkan asasi manusia. Kalian boleh menjawab dan mengisinya di muda. Dan Bapak akan membaca bagaimana pandangan kamu. Sebagai pelajar, pemajar Kristen yang ingin tutup serta dalam mewujudkan asasi manusia. Silahkan ditulis opini atau pendapat kamu tentang hal ini. Terima kasih telah menonton! Menutup pertemuan yang keempat ini, mari kita berdoa. Bapak kami di surga, dimuliakanlah namamu sekarang dan selamanya. Kami bersyukur untuk PCC yang telah berlangsung. Pimpinlah kami dalam kehidupan ini untuk memahami HAM dan memperlakukan HAM mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Rindungi kami agar kami tetap sehat dan bersuka cita di tengah new normal saat ini. Pertemukan kami pada pelajaran berikutnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.